Tuan-tuan, saya Alip Seperti, Hotel Kediri Sandrian. Mohon maaf kepada Ibu Mirah, karena hari ini saya tidak bisa menyemunya. Berhubung, saya ada kebunan keluarga, negara, barang tua sakit. Dan mohon maaf atas kejadian kemarin, tidak ada maksud saya berbuat tidak baik. Saya cuma menjalankan tugas dan menertikan pantai dan sekitarnya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Om Shanti Shanti. Om Swastiastu, terima kasih buat teman-teman semua yang kemarin sudah ngebantu saya untuk memviralkan video saya yang kemarin terkait dengan kasus saya dengan miskomunikasi saya dengan pihak Satpam Purisantrian. Dan hari ini pihak manajemen dari Purisantrian sudah mengklarifikasi bahwa pantai yang ada di depan Purisantrian itu merupakan milik publik dan bukan milik pribadi. Jadi buat teman-teman yang pengen lancong ke depan Purisantrian dipersilahkan dan itu pun berlaku di seluruh Bali. Jadi pantai itu milik publik. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi diskriminasi lagi untuk masyarakat lokal untuk berkunjung ke pantai. Saksama. Hari ini aku habis diusir sama Satpam di Purisantrian Sanur. Katanya aku enggak boleh duduk di pinggir pantai itu. Itu milik pribadi. Itu milik hotel. Terus aku ditanya aku tamu hotelnya itu enggak. Ya jelas aku bukan. Aku cuma melancong aja ke sini kan. Pantainya ini. Pantainya kan milik publik kan. Milik umum. Terus dia usir aku. Dia suruh aku pergi dari sini. Dari sini. Dari sini ya ampun. Tuhan di pantai luas banget. Satpamnya itu bersih. Aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai. Ya ampun. Mis deh. Ya ampun aku mesti shock banget. Ya ampun ngapain. Aku diusir ya. Ini emang punya siapa sih pantainya? Serius aku nanya ya. Ini siapa sih yang punya pantai ini? Terus di sebelahnya itu ada kayak villa. Villanya itu sih private juga. Tapi orang-orang masih bebas kok. Duduk-duduk di depan pantainya itu enggak ada yang larang. Bahkan satpamnya enggak ada yang larang sama sekali kok. Itu loh. Itu juga villa besar. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah kebayang gak sih? Misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini. Terus tiba-tiba kamu diusir. Katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Tersatpam itu tega banget ngusur karena katanya bukan tamu. Ini importantnya gitu ya. Ampun-apun loh. Cuma duduk di pinggir pantai main-main air. Udah itu aja. Enggak gangguin tamunya. Aku bukan sampah. Aku bukan... Aku... Iya aku orang biasa emang. Tapi... Jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang... Kita orang lokal. Kita diginiin banget ya Tuhan. Tuhan... Emang2 tidak menunggu. Viaryawvin. Tuhan...